Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kabar baik selalu menyertaimu semoga yang saat ini sedang sakit segera diangkat penyakitnya dan sehat kembali seperti sedia kalah sekarang saya sedang berada di rumah dan sebentar lagi saya akan bertamu atau berkunjung ke rumah youtuber ternama dan viral beliau juga sudah memiliki subscriber yang cukup banyak siapakah beliau beliau namanya teh Ana Amalia ada empat poin yang saya mau tanyakan sama beliau poin yang pertama kapan teh Ana Amalia mulai merintis atau membangun channel YouTube yang kedua apakah teh Ana Amalia saat merintis channelnya menemukan kendala atau kesulitan poin yang ketiga Hai di bulan berapa atau berapa bulan dari mulai merintis channel sampai di monetisasi yang keempat ini poin yang sangat di nanti-nanti ya berapa gaji terbesar teh Ana Amalia sudah dari YouTube baik kita langsung saja pergi ke rumahnya teh Ana berada di depan rumahnya dan sangat lagi saya akan segera masuk untuk berbincang bintang bersama video penasaran Alhamdulillah 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 jika saya merasa senang bisa diberi dan kesempatan Saya akan dan cek di sini untuk berbincang bintang dan ada empat poin yang mau saya tanyakan Hai mudahan bisa menjawab penasaran mereka di luar ini adalah sahabat-sahabat setia langsung saja Teteh ke pertanyaan pertama saya dengar-dengar Teteh selain membuat konten-konten Yusuf Teteh juga aktif mengajar mengajar gimana saja dan jurusannya apa saya selain menengar Youtube saya mengajar gimana dan mengajar apa selain Youtube saya alhamdulillah mengajar di Mandua Pangandaran sama les di rumah ya Pak kemudian apa jurusan bahasa Inggris yang ada jurusan bahasa Inggris karena dulu pas kuliah saya ngambil pendidikan bahasa Inggris FQ iya luar biasa sobat kelas beliau selain pinter orangnya baik juga langsung saja ke pertanyaan kedua Teteh dari tahun berapa Teteh merintis atau membuat channel Youtube dan di bulan keberapa atau tahun berapa channel Youtube Teteh dimonetisasi dan Teteh bisa memetik buah dari hasil perjualan Teteh atau mencicipi ya bahasa mencicipi hasil kerja ke Teteh nah ini sepapa nih yang jawab Pak silakan Kak ya dulunya katanya 2018 2018 buat video di sekolah satu kali di kampus saya sudah tidak diambil lagi atau dilihat lagi tiba-tiba menikah dengan saya sudah saya keluar dari Kepulauan Desa istri saya siap membuat Youtuber tapi kami tidak tahu apa sampai mana atau bagaimana caranya saya tidak mau awalnya pernah saya berbicara tidak bisa udah tua nah jadi istri saya terus-menerus pada saya mendesak harus mengambil atau ikut ngajak atau ngajak karena Youtube tahun 2020 awal sampai di kamar duaan diambil oleh istri saya atau di gusur harus membuat Youtuber dengan istri saya saya terpaksa bikin video Sumbut Salinum karena saya tidak bisa yaudah satu bulan ada orang yang berbicara dengan komen oh ada orang tua yang sama Youtube dengan anak kek tapi bicara itu betul atau tidak karena saya tidak tahu apakah sampai di mana kau Youtube kata istri saya sampai sedunya katanya melihat saya tapi saya belum percaya karena saya belum pernah seperti itu nah jadi sudah 2020 saya 3 bulan ya tiga bulan anda naik ke istri saya di Bunda Santi di Jakarta tidak percaya tadinya tapi istri saya terus-terusan matai ke situ ya di situ sampai WA sampai berbicara ya percaya sesudah harganya saya berbicara dengan istri saya atau Inal Nunggu Santri istri saya saya ke Jakarta sesudah ke Jakarta saya ame nah ame viral tidak nyangka sih tidak nyangka karena saya tidak tahu sampai seperti itu dan tidak ada niat mau viral ya Pak itu kan natura rezeki dari awal ya tidak itu saya mau bicara lain ya jadi kita belum mau mulai YouTube tadi kan setelah aku benar 2018 setelah saya lulus kuliah terus berhenti dulu terabaikan selama setahun pas 2020 kita bingung harus kerja apa ya Pak pas kerja berhenti dari kepala desa dan gak sengaja saya tuh lihat HP ya ternyata kita punya YouTube dan dulu masih subscriber kita baru 8 orang ya yang nonton juga paling 10 ya Pak 10, 11, dan amangkah kita jalani kita tekuni Alhamdulillah ada segeri disana dan bulan berapa Pak kita mulai jenisnya bulan bulan 3 bulan Juni kita mulai itu bulan Juni dan alhamdulillah sampai sekarang berarti udah setahun di bergabung sama YouTube Alhamdulillah baik 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 itulah tadi sahabat jadi eee dulu buat channel sempat istirahat satu tahunnya teh baru dilanjut lagi setelah menikah sama akan dan Alhamdulillah lo subscribernya langsung meroket begitu ya penontonnya meroket menjadi viral Alhamdulillah sudah digariskan disatat harus setelah menikah sama akan begitu ya kalian lanjutnya ke pertanyaan ketiga Apakah teteh selama membuat channel merintis mendapatkan kesulitan atau tidak atau di ke bidang apa yang ke kesulitannya misalkan subscriber atau jam kaya pernahkah gitu kalau ada kesulitan kalau kesulitan dulu pas awal-awal pas mas apa ya belum banyak orang yang tahu kita kita juga jam tayang lama-lama malah pas udah 10.000 subscriber baru 4.000 jam tayang tercapai dan terus subscriber juga kalau sehari paling naik 23 tapi itu sih wajah lah semua youtuber juga mengalami itu kesulitan yang lainnya sih lebih ke membangun mood karena dulu juga suami kan belum terlalu mau tertarik nah ini yang paling saya tuh ngajak suami dulu ya Pak dan Alhamdulillah setelah kesulitan ada kemudahan itu bener banget sih tapi kesulitan yang apa enggak ada sih cuma kayak gitu aja Alhamdulillah subscriber kemudian jam tayang yang penting kita rajin aku setiap hari semua itu jadi kesimpulannya ya sobat seperti itu kalau kita bikin channel itu tidak ujung-ujung ya kalau dalam basis sunat kalau tidak langsung roket tidak mudah lain sama artis atau pejabat lain gitu beda lagi sama kita kalau kita kan ya siapa ini bikin saja seperti ini nih sederhana sekali S2 sangat sederhana sekali ya begitu kita harus rajin konsisten ya ya ini langsung saja ke pertanyaan terakhir pertanyaan keempat ini pertanyaan yang sangat ditungguh-tunggu oleh para sahabat setia ini kan teh di luar sana saya dengar dengar bisik-bisik tetangga gedebed bisik-bisik tetangga katanya teh ada yang bilang mereka berasumsi gaji dan amalia itu katanya perbulan puluhan juta bahkan ada yang bilang ratusan juta dan mohon maaf ya teh mohon maaf saya bukan berarti keko ya teh cuma saya klarifikasi saja dan menjawab pertanyaan desas-desus yang di luar yang tidak berani menanyakan langsung sama orangnya begitu mudah-mudahan dengan adanya jawaban dari PT sekarang mereka merasa kuat begitu jadi pertanyaannya mungkin berapakah rekor terbesar tapi ini bukan untuk sombong atau gimana ya untuk motivasi untuk para youtuber yang walaupun di kampung kita harus punya rezeki kota walaupun kita banyak keterbatasan kita banyak halangan bukan berarti kita tidak bisa seperti orang lain kalau selama ini sih paling bisa berapa Pak jadi malu ya tidak apa-apa silahkan dulu pertama saya tidak tahu apakah betul ada uang dari YouTube saya tidak tahu kalau pernah belum pernah tiba-tiba sudah tiga bulan itu terima tapi itu belum di ACC karena nomor rekening aku tidak dimasukkan ke dalam biasa Udah dimasukkan di ACC udah 110-12 apa monetnya udah 10 dollar nah udah 10 dollar di monetnya dulu udah di Jakarta saya jelas-jelas banyak orang yang menunggu satu bulan tidak gajian satu bulan setengah satu saya gajian pertama 23 juta jadi saya asa merasakan mimpi karena situ belum pernah saya seperti itu nah jadi bukan saya sombong tapi jangan di lemah-lemah kalau punya youtuber pemula-pemula harus semangat karena rezeki itu masing-masing punya kalau ada orang ada saya atau orang lain masih berusaha sampai mana harus sampai support semangat kalau tidak semangat apa ada uang yang rambut-rambut hilangin seperti itu ya jadi pemula jangan lemah walaupun ada 10 orang ada 5 orang yang menonton nanti lama-lama jadi banyak karena karena udah tekun tiap hari kalau satu minggu sekali nggak ada yang menonton karena tidak kalau jam-lama jam sekian ada ada film tidak ada tiap hari kalau ada pasti orang lain leak karena itu kurang seperti itu lah nah jadi sekarang sampai sekarang bukan sombong paling kecil lah 10 minggu atau 10 juta daripada isilah orang tidur di rumah atau aprak-aprakan kemana baik tapi kalau mau youtube asal semangat insya Allah pertama adalah anak buah adalah anak buah saya di sini dua juta sejuta setengah atau tiga juta pertama seperti itulah jadi yusuf pertama jadi harus tekun harus manet karena orang jadi sobat ya seperti itu kita harus rajin upload dan kalau kita tidak membuat konten seperti akan tadi kita akan tidak akan ada rezeki yang jatuh dari langit begitu saja kita bisa melihat kan ada usaha ikhtiar gitu kan berusaha dan doang seperti itu dan ini bukan berarti akang sama tete sombong ya tapi ini sekedar otot motivasi memotivasi anda ya berbicara ada orang yang menanyain nggak ada yang menanyain itu kalau tidak kenain kan nggak dibicara iya 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 betul nah untuk apa maksud itu biar kalian semua termotivasi terima kasih tek satu lagi satu lagi barangkali ada sepatah atau dua patah kata untuk saya sendiri khususnya dan yang untuk para youtuber untuk para content creator lebih tepatnya eh tapi untuk semua jenis pekerjaan sih saat kita serius ingin sesuatu kuatkan niat tekan dan jangan hanya niat dan tekan tapi harus dilaksanakan secara serius kalau misalkan kita ambil di bidang youtuber kita pertama harus kuat mental karena kita tahu bahwa saat kita ditonton gak semua orang suka ada yang gak suka dan yang gak suka itu jangan jadikan kita lebih down kayak gitu loh jadi harus lebih semangat karena manusia kata suami juga dibuat tiga ada yang suka ada yang biasa aja nah untuk para youtuber harus kuat mental pertama yang kedua harus konsisten dan gini saat kita berkarya jangan terlalu fokus ke uangnya dulu kalau uang itu atau penghasilan itu lebih ke bonus tapi kita kita apa ya berkarya dulu biarkan masalah hasil nanti Allah yang ngasih kita kan tugasnya bekerja berdoa berihtia dan bertawak kalau masalah hasil nanti Allah pasti ngasih hasil itu sesuai dengan pekerjaan kita ataupun sesuai dengan kerja keras kita itu sih intinya tetap semangat dan para youtuber di kampung jangan mau kalah dengan youtuber di kota kita juga insya Allah bisa seperti orang lain bisa sukses dan bisa meminimalisir pengangguran di Indonesia ya saya saya satu kali lagi mohon ke para penonton saya kalau menonton saya nanti ada klik channel channel daftar viral nanti ada komen kalau ada komen di bawah atas nama channel daftar viral ini harus di klik di tombolnya kalau kalau nonton pada saya di bawah ada klik channel daftar viral jadi bangga daftar viral bukan anak amalia atau emmen hidayat tapi ya mah daftar viral jadi tau semuanya nonton di pada saya ada artinya channelnya ini buat saya kesini maunya mau berdialog atau berbicara dengan saya jadi semua orang youtube pasti merasakan mau banyak merasakan mau sukses sukses seperti itu jadi tonton saja eh viral daftar viral daftar viral channelnya segitu daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tete mudah-mudahan saya bisa amanah dari tete bisa saya laksanakan gitu ya tete semoga kita semua sukses ya amin ya amin ya